Nah sekarang waktunya kalau emang teman-teman concern sama negara kita mau tahu tentang apa ini Omnibus Law waktunya kita sama-sama pahami, pelajari, dan pikirkan ada gak dampaknya ke kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, TDA dimanapun kalian berada Hari ini saya mau share tentang apa itu Omnibus Law yang lagi rame-rame diperbincangkan di media sosial bahkan demonya meriah sekali ya kemarin Nah kita berharap semoga demo-demo yang berlanjut dengan pengerusakan gitu ya itu gak terjadi lagi Nah sekarang waktunya kalau emang teman-teman concern sama negara kita mau tahu tentang apa ini Omnibus Law waktunya kita sama-sama pahami, pelajari, dan pikirkan ada gak dampaknya ke kita kalau mau dikritisi harusnya dipelajari dulu oke Nah Omnibus Law ini sendiri merupakan sebenarnya merupakan satu metode jadi penyebutannya seharusnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja kalau biasanya kan ada payung hukum ya sebagai dasar dari dibuatnya Undang-Undang Nah kalau sekarang ini metode Omnibus ini kemudian bisa mengubah ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang sehingga tidak perlu satu per satu di amandemen ya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 11 kluster dimana 76 Undang-Undang dan 2 peraturan yang diubah Nah kemudian teman-teman untuk menjawab adanya keraguan, perbedaan, pendapat tentang kemarin itu kan ada 1035 halaman lalu ada lagi perubahan setelah final 812 halaman nah kali ini saya mau fokusnya pada draft yang benar-benar terakhir yang udah disebut di-publish, rilis yang 812 halaman saja oke oh iya perlu kalian pahami juga Undang-Undang Cipta Kerja ini saat ini digulirkan dari DPR ke pemerintah jadi menunggu bagaimana sikap presiden terhitung sejak 12 Oktober selama 30 hari menunggu sikap dari presiden jika setuju maka langsung berlaku efektif kemudian tapi kalau 30 hari presiden belum berikan sikap itu sudah otomatis berlaku efektif ya sudah sah nah apa sih sebenarnya yang mesti kita pelajari kita pahami gitu ya nah buat teman-teman wirausaha khususnya teman-teman UMKM ada beberapa ketentuan ya mulai dari ketentuan UMKM itu sendiri pajak, ketenaga kerjaan ketentuan tentang sertifikasi halal dan juga merek oke nah ini ada kabar bagus juga nih jadi berkaitan dengan UMKM melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini kini ada yang namanya jaminan kredit program jaminan kredit program ini sebenarnya upaya untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman UMKM yang mungkin belum punya aset ya kemudian untuk permodalan ke lembaga keuangan seperti perbankan itu kesulitan kalau nggak punya aset nah disini diharapkan ya difasilitasi agar kemudian misalnya nih kalau ada order punya purchase order gitu ya punya tagihan ini yang kemudian bisa menjadi jaminan posisinya itu sebagai jaminan terhadap bantuan modal yang diajukan nah tapi detailnya bagaimana ini nanti akan dikeluarkan peraturan perundang-undangan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini nah kemudian yang menarik walaupun saya sebenarnya agak kurang setuju ya tapi sebenarnya ini menarik karena sekarang perseroan terbatas itu boleh digirikan hanya satu orang saja namun ada pembatasan satu orang itu usahanya harus mikro ya siapa lagi yang bisa hanya satu pemegang saham negara kalau misalnya mau mendirikan perusahaan misalnya BUMN ya nah kembali kalau untuk teman-teman yang usahanya level mikro ini sekarang dipermudah jadi prosesnya tidak seperti pendirian PT yang harus dua pemegang saham kemudian harus disahkan dulu oleh kementerian hukum dan HAM baru kemudian dapat status barang hukum kali ini tidak ya jadi dipermudah hanya boleh satu pemegang saham kemudian tidak perlu bikin anggaran dasar perseroan seperti yang biasanya cukup mengajukan pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh menteri hukum dan HAM ya jadi lebih serhana nah namun ada catatan disini ketentuan ini belum bisa berlaku efektif karena butuh aturan pelaksana karena notaris-notaris juga masih blank ini maksudnya gimana apalagi perlu teman-teman tahu PT itu sebenarnya kenapa harus dua pemegang saham karena filosofinya PT itu adalah asosiasi modal ya orang atau perusahaan dengan perusahaan yang kemudian janjian kita bikin bisnis baru yuk kita bikin PT yuk gitu loh nah kalau sendiri ini kan berarti kan bukan asosiasi modal untuk membenarkan satu tahun itu kemudian nanti dilakukan penyesuaian sepertinya karena asumsinya nih kalau pertama yang mikro bikin PT sendirian diharapkan bisnisnya itu bisa naik bertumbuh kemudian disesuaikan menjadi PT yang ada sesuai dengan ketahuan di undang-undang PT juga nah lalu yang menarik lagi ada ketentuan hmm nah tentang perpajakan ini sebenarnya sih kabar baik ya buat semua pelaku usaha gak hanya UMKM kenapa karena sekarang PPH ya untuk sewa gedung kantor itu sudah langsung tidak dikenakan lagi PPH PPH final gitu ya itu udah gak ada gak ada lagi termasuk juga dividen ya keuntungan profit dividen itu sudah tidak dikenakan lagi lumayan loh 10% itu jadi gak kena lagi nih ya bahkan untuk perusahaan asing pun PMA kalau ada dividen yang kemudian dividen itu digunakan untuk investasi di Indonesia itu tidak akan dikenakan pajak nah yang paling heboh ini adalah isu tentang ketenaga kerjaan ada banyak pasal-pasal yang kemudian dinilai memicu kontroversi dan juga kericuhan salah satunya adalah ketentuan tentang cuti ini banyak banget nih tentang cuti ya dalam catatan saya setidaknya ada tujuh tapi coba kita lihat apa bener atau hoax atau merugikan atau tidak nah kita lihat yang pertama tentang cuti besar jadi ternyata pada pasal 179 ayat 5 di undang-undang tenaga kerjaan itu diubah menjadi perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja perusahaan atau perjanjian kerja bersama nah mungkin ini yang memicu adanya apa ya demo atau keberatan karena apa cuti besar ini udah gak lagi diatur atau jadi tanggung jawab pemerintah tapi sekarang sudah dilimpahkan kepada antara perusahaan dengan pekerjanya ya karena anak-anak karena tadi diaturnya kan di perjanjian kerja bersama atau di peraturan perusahaan nah ini yang kemudian nanti perlu duduk bareng nih antara pekerja perwakilannya melalui serikat pekerja untuk mendiskusikan supaya dapat solusi terbaik ya lalu tentang cuti bersama ternyata cuti bersama itu gak ada perubahannya di undang-undang cipta kerja itu tidak mengatur tentang perubahan cuti bersama jadi masih merujuk kepada surat edaran menteri tenaga kerja yang berlaku sejak tahun 2010 kemudian coba cuti tahunan ternyata cuti tahunan juga tidak ada perubahannya ya jadi gak ada jadi masih sama ketentuannya dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 hari kerja kemudian bisa secara terus-menerus ditetapkan dalam peringatan kerja atau perusahaan atau peringatan kerja bersama jadi masih tetap ya gak ada perubahan cuti sakit nah cuti sakit juga tidak ada perubahan ternyata oke mengenai cuti cuti haid juga tidak ada pengubahan masih sama seperti donat tenaga kerja ya cuti hamil dan melahirkan juga tidak ada perubahan lalu kemudian cuti penting tetap merujuk pasal 93 undang-undang tenaga kerjaan nah jadi supaya gak simpang siur ada baiknya dipelajari dibaca dulu ya khawatir kalau kita mengkritisi yang belum kita pahami nanti jadi terlalu prematur dan malah jadi konflik selamat menikmati